Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pioner semua dimanapun kalian berada Apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua Baik-baik saja ya teman-teman ya Kembali lagi kita akan bahas seputar aplikasi Pai Network dan berita-berita terbaru Dari Pai Network Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner Yang hari ini belum klik petir silahkan Kalian segera buka akun Pai Networknya Kemudian kalian klik petirnya Oke teman-teman disini Kita akan menyampaikan salah satu Informasi yang sangat penting Untuk para rekan-rekan pioner Dan ini Harus kalian lakukan Jika kalian ingin Bisa menikmati Koin Pai kalian nanti ketika Open MyNet sudah diluncurkan Nah apa sih Informasinya kita langsung Aja ya teman-teman ya Jadi informasinya adalah Perihal masa tenggang KIC Pai Network ya teman-teman ya Dimana masa tenggang KIC Pai Network akan berakhir Di tanggal 30 September Dan sekarang Sudah di penghujung Agustus ya teman-teman ya Sekarang sudah tanggal 31 Agustus Waktu video ini dibuat Dan buat rekan-rekan pioner Yang belum KYC Segera ajukan KYC ya teman-teman ya Karena waktunya Hanya tinggal Satu bulan lagi Jangan sampai Koin kalian Jadi hangus Jangan sampai koin kalian Tidak bisa dinikmati Gara-gara kalian Teledor Tidak mengajukan KYC Lalu bagaimana Jika Popup KYC nya Tidak muncul Di aplikasi Pai Network Solusinya adalah Kalian harus Rajin Untuk Mengecek KYC Pai Di Pai Browser Kalian ya teman-teman ya Dan untuk para rekan-rekan Yang punya Referral Banyak Kalian silahkan Undang mereka Untuk Segera Melakukan KYC ya teman-teman ya Jadi ini adalah Tanggung jawab Dari Rekan-rekan pioner Yang punya Referral juga Tanggung jawabnya adalah Kalian Mengingatkan mereka Atau mengundang mereka Untuk Mengajukan KYC Oke Disini ada Informasi ya teman-teman Jangan sampai Ketinggalan Pengingat Masa Tenggang Migrasi KYC Dan MyNet PayNetbook Waktu Hampir Habis Kita langsung Cek aja Disini ya teman-teman ya Seiring dengan Semakin dekatnya Peluncuran Pase Open Netbook Penting Bagi semua pioner Untuk memahami Dan memanfaatkan Setiap Peluang Guna Memastikan Transisi Yang lancar Ke fase Baru ini Di antara Langkah Paling penting Yang harus Dilakukan Setiap Anggota Komunitas Adalah Menyelesaikan Proses KYC Dan Bermigrasi Ke MyNet Dalam Jangka Waktu Yang Ditentukan Untuk Membantu Pioner PayNetwork Telah Memperkenalkan Fitur Dalam Aplikasi Baru Yang Secara Otomatis Menampilkan Tenggat Waktu Individual Untuk Migrasi KYC Dan MyNet Sebelum Kita Menjelajahi Fitur Pengingat Baru Penting Untuk Memahami Mengapa Menyelesaikan Proses KYC Dan Bermigrasi Ke MyNet Sangat Penting KYC Adalah Proses Verifikasi Identitas Wajib Yang Dirancang Untuk Memastikan Bahwa Setiap Pengguna PayNetwork Adalah Individu Asli Bukan Bot Atau Akun Palsu Proses Ini Penting Dalam Menjaga Integritas Jaringan Dan Memastikan Bahwa Pay Yang Dimiliki Pengguna Adalah Sah Di Sisi Lain Migrasi MyNet Melibatkan Pemindahan Pay Hasil Tambang Anda Dari Tesnet Ke Blockchain MyNet Resmi Pay Network Hanya Pengguna Yang Telah Menyelesaikan KYC Yang Memenuhi Syarat Untuk Migrasi Ini Oleh Karena Itu Kegagalan Menyelesaikan KYC Dapat Mencegah Anda Mentransfer Pay Ke MyNet Yang Secara Signifikan Mempengaruhi Kemampuan Anda Untuk Menggunakan Pay Dalam Ekosistem Yang Sedang Berkembang Untuk Membantu Para Pelopor Agar Tetap Mengikuti Tengkat Waktu Yang Penting Ini Pay Network Telah Memperkenalkan Fitur Pengingat Yang Sangat Praktis Dalam Aplikasinya Fitur Ini Menampilkan Penghitung Waktu Mundur Yang Menunjukkan Waktu Yang Tersisa Hingga Tenggat Waktu Untuk Menyelesaikan KYC Dan Bermigrasi Bermigrasi MyNet Pengingat Tersebut Muncul Dengan Jelas Di Dua Lokasi Utama Dalam Aplikasi Yang Pertama Selama Proses Penambangan Saat Melakukan Aktivitas Penambangan Harian Pengingat Akan Muncul Sebagai Pemberitahuan Memastikan Anda Selalu Mengetahui Tengkat Waktu Yang Semakin Dekat Ini Sangat Efektif Karena Sebagian Besar Pioner Melakukan Penambangan Setiap Hari Sehingga Hampir Tidak Mungkin Untuk Melewatkan Pengingat Ini Kemudian Yang Kedua Di Layar Utama Aplikasi Pengingat Juga Ditampilkan Di Layar Utama Aplikasi Jadi Setiap Kali Anda Membuka Aplikasi Pay Network Anda Akan Disambut Dengan Informasi Penting Mengenai Waktu Yang Tersisa Ini Memastikan Bahwa Anda Tetap Mengetahui Tenggat Waktu Dan Tidak Melewatkan Tindakan Yang Diperlukan Tindakan Tindakan Tindakan